Intro CEO Center for Share Civilisational Values, Seholan Taylor mengatakan gerbang tol komunikasi dunia untuk jalan dakwah sudah terbuka lebar. Hal itu menjadi kesempatan bagi DAI yang tergabung dalam lembaga dakwah Nahdlatul Ulama untuk berperan aktif turut menyelesaikan krisis global. Sebab salah satu penyebab krisis global menurutnya adalah salah paham tentang ajaran agama. Pernyataan tersebut disampaikan Seholan Taylor usai menjadi narasumber seminar internasional bertajuk Moderasi Beragama Potret Da'wah NU, Tantangan dan Peluang di Era Global yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Kedai Jakarta Timur pada Rabu 26 Oktober 2022. Menurutnya, lembaga dakwah PBBNU banyak memiliki alim ulama, kiai dan penjeramah yang bisa mengilhami dunia tentang agama Islam Rahmatanil Alamin yang membawa kesejukan serta kedamaian. Ini sudah, sudah ada gerbang jalan tol komunikasi dunia yang buka lebar untuk dakwah Nahdlatul Ulama, karena di seluruh dunia ada semakin banyak pemerintah, semakin banyak tokoh agama, masyarakat-masyarakat, bangsa-bangsa yang menjadi sadar. Jelas ada krisis di dunia ini, perlu jalan keluar krisis, tapi jalan keluar krisis juga perlu kealian. Dan krisis ini tidak bisa dipisahkan dari salah paham tentang agama. Ini di lembaga dakwah PBNU ada para alim ulama, para alidakwah yang bisa mengilhami dunia tentang agama Islam dan ajaran agama Islam yang bisa membuat suasana dunia sejuk Insya Allah, ini duniakan semakin banyak orang datang ke sini untuk belajar tentang agama Islam dan juga bisa ada daidai dari negara Indonesia keluar untuk membuat suasana di dunia ini lebih sejuk. Kita tahu bahwa di negara Indonesia terutama di lingkungan Al-Lutu Ulama ada pahaman tentang Islam Rahmatanil Alamin karena ini sifat Tuhan, sifat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala memberkati dunia ini menciptakan rahmah sang pencipta terus mengalir sampai melimpah dan ini juga sifat nalutu ulama, sifat beradaban nusantara supaya rahmah bisa melimpah dan melampaui dunia antara batas-batas yang ada dan ini bisa membuat orang di seluruh dunia lebih mengapresiasi keluheran ajaran agama Islam dan itu secara spontan bisa mengatasi salah paham tentang agama Islam maupun dari non-muslim atau dari muslim sendiri. Seminar tersebut masih satu rangkaian rapat kerja nasional RAKERNAS ke-9 LDPBNU yang mengusung tema revitalisasi dakwah NU merawat jagad membangun peradaban dunia Lembaga dakwah PBNU ingin hadir mewarnai dakwah di dunia dengan masuk ke dakwah digital TVNU melaporkan Terima kasih telah menonton!